Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Selamat datang di program Bukan Umbar Janji Emang boleh sejanji itu Wow Ini program Bukan Umbar Janji ini Semakin hari semakin ramai Yang pada membicarakan dan menonton ya Alhamdulillah Yang lalu aja itu kita sampai Peaknya tuh sampai jam 11 malam itu Orang gak berhenti ganti channel Ganti terus Ganti balik lagi Dan hari jam 11 malam menontonnya Nah Apa itu TV Shopee Ini mah lebih bagus Atau kalau gitu mah Meskipun tehnya juga berbobot sih Jadi memang program ini Dibuat adalah untuk sarana para caleg Membuktikan bahwa mereka bukan hanya Sekedar janji belakang Betul Malam ini kita sudah ada siapa saja Ki Bersama saya Kiki Cantik Komisi terkini Pencatat isu dan juga kritik Oke kita buka langsung dengan pantun by Andre Bisa begitu Bisa begitu Kita langsung aja berkenalan dengan ketiga caleg kita malam hari ini Yang pertama ada Om Farhan Siap Om Farhan dari caleg Dapil Jabar 1 ya Bandung Cimahi Partai Nasdem Emang paling adem Sampai telat katanya karena kondisinya lagi partainya banget Mas Dem panas adem Mas Dem panas adem Mas Dem panas adem Di luar panas Sebenarnya enggak boleh ada alesan Jadi anggota DPR itu enggak boleh telat Gimana Pak Maret Masyarakat mau percaya sama kita Siapa yang telat tadi Ya Allah Ajar banget Selanjutnya ada siapa Ki Selanjutnya ada kembaran aku Siapa tuh Td Sirat Nasari Dan caleg Dapil Jabar 4 Ini Langanjutin Masa jabatan yang sebelumnya Itu baru lagunya yang tadi Pan 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 Semakin jadi mapan Pantan pan Udah dua periode Papan Kawinannya kapan Cuma harapan Selanjutnya Ini ada Bang Ucok Baba ya Yang mewakili Masyarakat kecil Nah deril Mewakili orang-orang kecil Makanya yang mencalik juga Kecil juga Sesuai ya Abang nyalonin di Dapil Banten 2 Banten 2 Serang Cilegon Dari partai P3 Udah Belusukan kemana aja Udah Kata sampai kegurung-gurung Masuk sih Masuk sih emang Kalau Bang Ucok Oke kita sekarang Langsung ke Bang Farhan Oke silahkan Ki Kita masuk ke LPM List pertanyaan Menohok Menohok Serang ya Ini aku mau bikin sekarang aja Nah ini kan Bang Farhan Masih menjadi anggota legislatif Dan akan Maju lanjut lagi Di tahun 2024 nih Ini kenapa? Karena masih ada program Yang belum berhasil Atau karena masih suka Menikmati fasilitasnya? Gue mau nanya pribadi nih Emang enak jadi anggota DPR? Enak banget Lebih enak jadi artis Kalau jadi artis itu duit banyak Buat diri sendiri Betul Agri Kalau jadi anggota DPR Duit banyak Abisin buat orang lain Buat partai gitu ya Maksudnya Enggak Enggak Itu enggak Itu enggak Kalau jadi buat partai ada Kita gak bisa Ada Ada Tapi potongan gaji Kan gaji kita Potongan gaji pasti ada Terus Kalau untuk konstituen Pasti kita kasih Anggota DPR itu Sesuai dengan konstitusi Wajib Mengurus Rakyat yang pilih dia Ya Itu sebabnya Di satu daerah Anggota DPRnya banyak Jadi kalau Anggota DPR itu masih berhak gini loh Kiki kamu pilih saya enggak? Pilih Oke ini gue kasih bantuan Tapi saya Kak Kiki enggak pilih Farhan Pilihnya siapa? Desi Minta tolong sama Desi Oh gitu Itu sebabnya Kalau di Inggris Atau di Australia Kalau kamu sebagai rakyat Punya masalah Itu akan ditanya Who is your parliament member? Oh dia Yang dirimu polisi apa? Oh parliament member gue Cameron Go to Cameron And take care of your business Oh gitu Makanya kita harus kenal Dengan orang yang kita pilih Betul Supaya kalau minta tolong Gampang Minta tolong paling gampang adalah Pak saya minta tolong Ini kasih duit Itu paling gampang Boleh begitu? Harus Karena kita tiap Tiap reses Tiga bulan sekali Dapat duit Dari negara Banyak Untuk turun Banyak itu Minimal 20 titik Ketemu sama orang Satu titik Menurut 50 orang Jadi dalam sebulan itu Kita mesti ketemu seribu orang Seribu orang semua punya masalah Masalah paling gampang Kasih Duit Berarti bilang aja masalahnya gede Biar dapet duitnya gede juga Tadi kan Tadi kan Ovaran bilang Uangnya dibagi-bagi kan Berarti kan uangnya dibagi-bagi Nggak dapet apa-apa dong Dapet lah Gaji kita cukup kok Berapa sih gajinya Berapa sih gajinya 68 juta Gaji pokok 15 juta 600 Yang lain Tunjangan Sisanya buat diri sendiri Tunjangan Partai itu kayak manajemen artis ya Ada foto Ada Istilahnya ini Istilahnya uang setor Kalau kemandan Ibarat kata Kita kan punya rumah Nah rumah kita kan Kadang-kadang perlu dibersihin Oh ada bocor-bocor Kalau bukan kita yang tanggung job Siapa lagi Berarti enggak ada patokannya Ada sih Masing-masing Patai punya patokan masing-masing Iya Kalau yang udah menjabat Ada kewajiban Sekian-sekian-sekian Kalau yang belum menjabat Tergantung kerelaan Mau jadi apa lu Nah kalau ngucok aja Belum tau nih hal ini nih Tidak apa makanya saya bengongin Nah ini Makanya saya bengongin Artinya gini Om Farhan sama Tedesi Udah pengalaman Pengalaman Akhir memilih tadi Oh jadi agota DP tuh begini Ucok berarti belum pernah Setelah mendengar seperti ini Tetap mau maju Tetap aja Pernah enak katanya Duitnya banyak Buat orang Kita juga kan orang Oke Oke Ini mungkin mewakili Terutama kalangan artis Banyak yang bilang Artis udah gak laku Nyalon aja deh Tos-tosan nih Siapa tau Jadi gitu Apakah dengan Berprinsip seperti itu Menjadi tolak ukur Para artis Untuk menyalonkan caleg Menurut saya itu Niat yang salah Ini tempat yang baru Tentu harus punya Komitmen baru Dan ini bukan sekedar Gambling ya Ya disini gak laku Gue pindah deh ke tempat lain Wah disini juga perlu Komitmen yang lebih Mati-matian ya Menurut saya Karena kan membangun Kepercayaan masyarakat Untuk memilih kita Dari artis Menjadi seorang politisi Itu juga tidak mudah Perlu perjuangan Dan perlu kos politik Jadi kalau ada yang bilang Zero rupiah Nggak Kita juga tetap Harus punya modal Ada biaya bang Ada biaya Ternyata ya Kenapa jadi Bing Saya kaget ini Apakah biaya Menurut saya Aku mundur apa gimana Ini Wah ini Tanggung Setelah jalan Bang Ucok Bang Ucok Mau keluar biaya Apa enggak Nah itu dia Makanya masalah biaya Ini Aduh aku lagi pusing Kalau Kalau saya sih Prinsipnya gampang Kalau Kalau ini Kalau saya sih Belajar Pengelolaan keuangan Nih Begitu punya mobil Mau nyalek Punya mobil Sisain satu aja Di rumah Selebihnya Buat ongkos Harapnya bisa balik Modal nanti Gitu Enggak juga Enggak akan balik Berarti kenyataan Kalau Kiki mikirnya balik Modal Kamu jangan Nyalek Jadi artis Aku nanya Karena Karena gini Duit gue Jauh lebih banyak Ketika gue jadi artis Karena buat diri sendiri Tapi Gue sekarang Lebih bahagia Karena duit gue Lebih banyak Bisa memberi buat orang Jadi niatnya Mesti beda Gitu loh Enggak kenilai Dengan lo Misalnya Mau bikin Hitungan Enggak balik modal Aduh Maaf Ada yang keringitan Bikin apa bang Saya Mendengarkan Ceritanya aja Cerita orang yang Jadi Yang lagi Menjabat DPR Ya kan Enak sekali Mendengarkannya Nah ternyata gak enak Kenyataannya Ternyata gak enak Kenyataannya Itu kan kata-kata Tapi kalau Kebenarannya Kan enak lah Ada teman abang Yang enak hidupnya Jadi anggota DPR Enggak tau juga sih Nah Enggak mungkin ini Ini kenapa abang Tetap yakin Karena kalau ngeliat Bang Ucok ini Ngambil Berbeda dengan yang lain Mewakili Kaum Di pabel Di pabel Dan itu kayaknya Saingannya jarang Atau bagaimana sih Di DPR itu Kalau di Ijin Ijin menjawab Silahkan Kalau di DPR DPR Provinsi Dari Partai Amarat Nasional Kita punya penyandang disabilitas Yang Sekarang di Kabupaten Ciamis Dia Ketua Umum Komunitas Penyandang Disabilitas Di sana Dan dia sekarang Mencalonkan di DPR DPR Provinsi Jadi menurut saya Bagus Berarti kan Demokrasi kita Sudah bisa menyentuh Semua orang Beliau bisa Memajukan Apapun yang dibutuhkan Oleh penyandang disabilitas Di seluruh Indonesia Dengan kehadirannya beliau Bisa Bagus Maju terus Jangan jatuh Tapi pengalaman turun ke Dapil Kayak apa Kalau saya turun sih Namanya kita kan tadi Seperti dibilang Tadi kan Mengandalkan artis Ya kan Kalau udah terkenal Ya saya juga seperti itu Jadi begitu saya turun Ya foto dong Yang ditanya Programnya Atau Mereka mau foto-foto aja Pokoknya saya bilang gini Pokoknya nanti Kalau ibu milih saya Gratis susu Saya bilang Susu apa nih bang Susu apa nih bang Susu apa nih bang Susu kan programnya Pak Prabowo Makanya dengarkan Dulu kan Belum Koalisinya kan beda Koalisinya beda Oh ini susunya beda Susunya beda Bagaimana nih bang Belum titik Oke Saya gatikan susu Jadi susu apa Jadi gitu ya Bagaimana nih bang Bagaimana nih bang Bagaimana nih bang Bagaimana nih bang Bagaimana nih bang